Sepanjang tahun 2022, Polsek Marusobo berhasil mengungkap puluhan kasus tindak pidana, seperti curan mor, penganiayaan, dan lainnya. Pihak kepolisian Marusobo menyebut jika perkara kasus di tahun 2022 ini menurun dibandingkan pada tahun sebelumnya. Kepolisian sektor Marusobo sepanjang tahun 2022 ini berhasil mengungkap puluhan kasus perkara tindak pidana. Ipda Bambang Rikani SA Kanditreskrim Polsek Marusobo menyampaikan bahwa di tahun 2022 ini pihaknya berhasil menangani 31 kasus perkara yang telah masuk, dan sebanyak 25 perkara sudah diselesaikan dengan persentase 80,6%. Jika dibandingkan tahun 2021 lalu, kasus yang terjadi mengalami penurunan dengan persentase 82,5%. Dari 31 perkara yang masuk ini yakni 5 kasus curan mor, 5 kasus penganiayaan, serta kasus-kasus lainnya dan sebagian besar kasus sudah berhasil diselesaikan. Untuk jumlah tindak pidana, 31 kasus. Alhamdulillah, penyelesaian tindak pidana 25 kasus dengan persentase 80,6%. Dibandingkan dengan jumlah tindak pidana pada tahun kemarin 2021 mengalami penurunan dengan total persentase 82,05%. Untuk penyelesaian perkara, eh jumlah perkara curas, 0, curat, 5, penyelesaian perkaranya, 4. Kemudian untuk jumlah perkara curan mor, 5, penyelesaian perkaranya, 1. Sementara itu, ia juga mengatakan terkait yang menjadi rawan gangguan kamtip mas, yaitu desa Tantan dan desa Rukam Marusobo, Moro Jambi. Sementara menurut kepolisian, wilayah hukum Polsek Marusobo terdapat dua desa yang rawan saat ini. Pada gangguan kamtip mas dan kerap terjadi tindak kejahatan, yakni desa Rukam dan desa Tanjung Katung. Guna mengantisipasi hal ini, Ibda Bambang menjelaskan bahwa pihaknya selalu meningkatkan patroli untuk mencegah tindak kejahatan yang bertujuan untuk memberikan rasa aman di tengah kegiatan masyarakat. Sehingga tercipta situasi kamtip mas kondusif di wilayah hukum Polsek Marusobo. Kepolisian juga mengimbau masyarakat agar dalam melaksanakan aktivitas, bisa lebih berhati-hati agar tidak menjadi potensi sasaran kejahatan.